Halo Sobat FFPE, bersama saya Spidey Gaming disini Sebelumnya saya ingin minta maaf karena episode 9 kali ini tertunda sangat lama Hal ini disebabkan karena ada beberapa game lain yang kontennya cukup menguras waktu Sehingga saya kesulitan membagi waktu Cuma saya kemarin sudah memutuskan untuk keluar dari game tersebut Jadi waktu-waktu saya bisa lebih diprioritaskan untuk melanjutkan episode-episode dari FFPE Storyline hingga Season 2 Untuk itu saya ucapkan selamat datang di episode 9 Dan di episode sebelumnya itu menceritakan seorang veritas air yang menuju benua Alderion untuk menghancurkan kristal air Jadi tujuan dari veritas ini saat ini adalah menghancurkan seluruh kristal yang tersebar di dunia lapis Luka sang adik dari Nicole akhirnya harus memenuhi takdir dia sebagai pendeta air Yaitu dengan mengikuti leviatan ke dasar samudera di benua Alderion Untuk menyucikan air disana Dan sebelum dia pergi atau sebelum dia mengorbankan diri dia sudah memberikan seluruh kekuatan dia kepada Fina Agar Fina dan rombongannya dapat membuka barier atau energi penghalang yang menutupi kuil air Oke Untuk itu mari kita ikuti kelanjutan pertualangan mereka dalam melindungi kristal air Yuk langsung saja ya Oke ini sepertinya Ren kembali bermimpi Ren kembali bermimpi Terlihat itu ya kalau dilihat dari episode paling awal itu sepertinya Fina ya Cuma kita belum tahu Ini kelihatannya emang bapaknya si Ren ini punya Punya sesuatu yang dia ketahui Dan kenapa dia harus meninggalkan Ren ini sendiri Jadi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke kuil air Mereka kembali pulang ke kota Olderion untuk beristirahat Mungkin jalurnya berbeda Ya kan Ini kenapa kotanya banjir begini Ada apa gerangan ini Kita bocok Butuh avatar nih Butuh avatar pengendali air Itu veritas air Tapi dia membawa satu benda yang bersinar Itu kelihatannya benda pusaka ya Benda pusaka dari yang diambil oleh veritas kegelapan Sepertinya begitu Benda pusaka dari yang diambil oleh veritas kegelapan ini Vina masih misterius disini ya belum banyak info mengenai dia tentang kekuatan dia tentang kenapa dia bisa hilang ingatan wah dia berubah ke wujud ah dia ini seperti kepribadian dia yang lain ya tapi sebenarnya tidak ini adalah wujud Vina yang asli cuma nanti ingin tahu mengapa dia bisa hilang ingatan itu nanti ada ceritanya ya 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 Wow, kelihatannya Vina dalam wujud aslinya ini Sangat kuat Terlihat veritas air ini Tidak berdaya Bahkan serangan veritas air pun Tidak bisa Tidak bisa Bikin Vina ini lecet Asik Bikin Vina ini Tidak bisa Wah Jadi kekuatan benda pusaka itu Sangat besar sekali Tentu saja Ke kuil air Tidak bisa Pina ini ternyata mengetahui banyak hal mengenai dunia lapis Bahkan Nicole yang dari kecil sudah dapat ilmu pengetahuan banyak tentang kristal itu tidak mengetahui Jadi Laswell sudah mengetahui siapa Pina ini Jadi mungkin bapaknya Ren, si Tuan Raigan itu sudah menceritakan kepada Laswell Dan sekarang rombongan Ren akan pergi menuju Laut Utara Dan gadis itu menawarkan kapalnya untuk dinaiki Jadi dia akan mengantarkan rombongan Ren ini ke Laut Utara Gadis itu bernama Mercedes Keren ya namanya ya, Mercedes Panggilannya pasti Mercy itu Oke, jadi wanita ini adalah seorang baja laut Jadi singkat cerita dalam perjalanan menuju Laut Utara Kapal yang ditumpangin oleh Ren dan kawan-kawannya ini terkena badai Disini terlihat sekali ya, Vina dalam wujud aslinya ini sangat kuat Ketika Ren dan lain-lain itu terkapar Tapi dia tetap Kayak Kayak gak ada kejadian ya Oh, jadi mereka langsung diserang oleh karitas air Karena tadi terlihat ya Kapal hantunya yang menyamparin mereka Oke, jadi aku langsung serang aja Dengan kekuatan Vision Cloud Remake Hey banget this sepertinya kayak ada perlawanan ya antara cahaya yang dipegang sama separen dengan dari yang benda pusaka itu sepertinya gitu Oh sudah diamankan oleh Vina sepertinya terima kasih atas dukungan Anda parah ini ini Vina dalam wujud aslinya memang sangat dewasa ya dan lebih apa ya lebih ngeracas ngerocos lah kalau lagi ngomong gitu kayak gak ada rasa canggung setelah mereka mengalahkan veritas air dan merebut benda pusaka dari paladia mereka tiba di kota amore ya jadi sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan ke kuil air kelihatannya Vina sangat mengetahui sangat mengenal dan seiring episode-episode yang akan saya rilis ya teman-teman FB pasti akan tahu cerita dibalik mereka berdua selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui selamat menikmati masuk akal cuma itu karena Ren sendiri dia belum tahu dia itu siapa sebenarnya dan kekuatan apa yang sebenarnya dia miliki kan jadi dia bisa berkata seperti itu selamat menikmati 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 kuil air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ah jadi bayangan yang terus mengikuti L itu adalah veritas air jadi veritas air ini memanfaatkan L agar bisa mengikuti rombongan Ren jadi setelah Vina membuka segel di kuil air ini dengan kekuatan yang diberikan oleh Luka veritas air ini bisa langsung masuk ke dalam cerdas selamat menikmati 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 Para warga Olderion bersuka cita ya Seperti kayak Merayakan kemerdekaan Waduh, kasian banget nih Arshani Waduh, emosional banget nih episode-nya Ngomong-ngomong Vina kemana? Kok gak keliatan? Ngomong-ngomong Vina kemungkinan Kayak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kekaisaran Zoldat Zoldat Ya, disini dari Pembicaraan Nicole Sepertinya Dia memutuskan untuk bergabung Dengan rombongan Ren Dalam menyelamatkan Kristal Bukan emosional Cuma jiwa mudanya itu loh Jiwa muda lead ini Sangat menggebu-gebu Kayak gak ada yang dia takuti Oke, selamat bergabung Yap, jadi Sampai disini dulu Episode 9 kali ini Di episode selanjutnya Mereka akan melanjutkan perjalanan Menuju ke Kaisaran Zoldat Untuk melindungi Kristal api Oke Dan disini Ada Kejadian penting Veritas kegelapan Menemui seseorang Siapa itu? Raigen Jadi veritas kegelapan ini adalah Bapaknya Raigen Eh, bapaknya Raigen Bapaknya Ren Apakah Jadi Kemungkinan besar Ketika Raigen ini melihat Ren Menyentuh Kristal Dan memiliki kekuatan Kekuatan Kristal Dia tahu Bahwasannya Ren ini Kelak akan menjadi Orang yang melawan dia Makanya dia langsung tinggalkan Ya, bisa jadi begitu ya Kira-kira Kira-kira dendam seperti apa Kenapa Para veritas ini Sangat dendam dengan Dunia lapis Jadi veritas kegelapan ini adalah Bapaknya Ren Oke Sampai disini dulu Perjalanan episode 9 kita Dan di next episode Kita akan mulai Kisah yang baru Ark yang baru Dimana melindungi Kristal Api Dalam misi utama Ren Dan berakhir sudah Ark dari Kristal Air Saya ucapkan banyak Terima kasih Telah mendukung Channel saya Dan Menonton video Atau melanjut Melanjutkan Kisah perjalanan Ren Terima kasih Telah Mendukung Saya Sampai jumpa Di episode 10 Sampai jumpa guys